Aku tidak boleh terlambat aku tidak boleh terlambat aku tidak boleh terlambat Finland terus menyemangati dirinya sambil berlari mendorong troli kopernya menuju stasiun MRT Bandaraya mengambil penerbangan tengah malam yang paling murah dan sesudah lewati migrasi dan pengambilan bagasi seharusnya ia masih punya waktu satu jam sebelum MRT utuh. Brengseknya, pesawat dari Jakarta memang sering terlambat sehingga akhirnya gadis itu baru bisa boarding 45 menit lewat dari jadwal yang artinya sekarang dia harus berlari sekuat tenaga. Aduh, ya ampun. Aku tidak punya uang untuk naik taksi di jam segini. Biaya surcargenya tinggi sekali. Fokus pandangannya hanya pada tanda panah menuju MRT dan Finland berlari sekuat tenaga tanpa mempedulikan sekelilingnya. Ia terlambat melihat seorang pemuda yang berjalan melintas santai di depannya sambil mendorong sebuah koper kecil. Hantaman akibat kecepatan lari Finland dan berat dari kedua koper di troli menabrak pemuda itu dengan sangat keras. Keduanya jatuh bertimpaan dengan koper-kopernya. Ya Tuhan. Ya ampun. Maafkan aku. Aku tidak memperhatikan jalan Finland buru-buru berdiri dan membereskan koper dan trolinya lalu berulang kali membungkuk untuk minta maaf. Pemuda itu masih tergeletak di lantai saat Finland, sudah berdiri meminta maaf dan perlahania bangun sambil mengurut kepalanya yang terasa sakit. Uh, kelakuan manusia zaman sekarang parah banget sih. Semuanya selalu buru-buru sampai membahayakan orang lain. Ia bergumam kepada dirinya sendiri. Mungkin yang ini aku harus kasih pelajaran. Ia mengebas-kebaskan debu dan kotoran dari pakaiannya. Pemuda itu mengenakan kemeja lengan panjang biru dan jeans yang modis dengan sneaker putih. Pandangannya terhenti pada siku kirinya yang sedikit berdarah. Lalu ia mengangkat wajah dan menatap Finland dengan mata marah besar. Anehnya, tiba-tiba saja sepasang mata biru yang galak itu berubah menjadi dingin ketika melihat Finland. Ia mendeham lalu mengeluarkan handphonenya. Hei yang kau lakukan itu membahayakan orang lain. Tahu, minta nama, nomor telepon dan alamatmu. Biar aku bisa minta ganti rugi atau mengirimkan surat panggilan pengadilan. Finland tertegun. Wow, apa yang baru saja terjadi? Dari mana dia bisa mendapat uang untuk membayar ganti rugi? Saat ini ia hanya punya 50 dolar di rekeningnya sampai ia bisa melakukan kerja sambilan menyebar brosur di malahir pekan ini. Aku, berh, saat inilah Finland sadar bahwa ia sudah kehilangan kesempatan untuk naik ke MRT. Karena MRT sudah tutup dan ia hanya bisa pulang dengan menggunakan bus atau menunggu hingga pagi di bandara untuk naik ke MRT. Aku namaku Finland. Ini nomor telepon dan alamatku. Finland mengambil ponsel dari tangan pemuda itu dan menuliskan nomor telepon dan alamatnya di Singapura. Ah, sebenarnya itu bukan alamatnya, melainkan alamat Jeanne, sahabatnya sejak kuliah dintu. Jeanne adalah seorang supermodel dan sering bepergian keliling dunia untuk pekerjaannya. Apartemennya di Robertson Roat hanya dipakai untuk menyimpan barang-barangnya. Dan kalau Jeanne sedang datang ke Asia, Jeanne bilang apartemennya hanya berisi debu karena jarang sekali ditinggali manusia. Setelah Finland lulus kuliah dan harus keluar dari asrama, ia menjadi khawatir karena ia harus mencari pekerjaan dan tempat tinggal di Singapura. Kuliahnya kemarin dibiayai oleh beasiswa pemerintah Singapura dengan syarat setelah lulusia harus mengabdikan dirinya dengan bekerja selama tiga tahun di perusahaan manapun di Singapura. Sekarang mencari pekerjaan di negeri Singa ini semakin sulit karena tingginya persaingan, sementara biaya hidup luar biasa mahal. Setelah sebulanan mencoba mencari kamar sewaan murah, Finland hampir putus asa karena kamar termurah yang ia temukan adalah 600 dolar. Sementara saat ini ia hanya memperoleh 50 dolar per hari dari kerja sambilan menyebarkan brosur setiap akhir pekan sampai ia mendapatkan pekerjaan permanen. Dan itu sama sekali tidak cukup untuk bertahan hidup. Untungnya, Jeanne, sahabatnya yang baik hati seperti malaikat, menyelamatkan Finland dari situasi malang itu dan menyuruh Finland untuk tinggal di apartemennya sampai Finland mampu menyewa apartemen sendiri. Ini kan daerah pemukiman mewah. Komentar pemuda itu saat melihat alamat yang dituliskan Finland di ponselnya. Dasar anak kaya manja, kau tidak peduli pada orang lain dan sekelilingmu. Bagaimana kalau aku ini nenek tua yang sakit-sakitan? Ditubruk seperti tadi itu bisa bikin orang mati. Tahu, tiba-tiba emosi Finland memuncak dan ia pun menjawab kesal. Aku kan sudah berulang kali meminta maaf, apa itu belum cukup? Aku tidak sengaja. Aku buru-buru mengejar MRT karena aku tidak punya uang untuk naik taksi. Tolong dong. Aku ini sudah merasa sangat bersalah dan tidak enak terhadapmu. Kenapa kau seolah sengaja membuatku merasa tambah bersalah? Finland mencoba sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak tumpah dan bicara dengan gigi terkatu. Hari ini sungguh panjang dan melelahkan Dania tidak tahan lagi. Pemuda itu memandang wajahnya baik-baik seolah mencoba menilai apakah gadis itu berbohong. Memang, bagi orang luar, beralamat di Robertson Roat yang mahal dan mengaku tidak punya uang untuk taksi rasanya tidak masuk akal. Namun Finland tidak akan menjelaskan tentang keadaannya kepada siapa saja. Apakah Finland? Ditu memang benar namamu. Pemuda itu mengangkat tangannya dan memberi tanda agar Finland menyerahkan paspornya. Mana paspormu? Finland mendengus namun menyerahkan paspornya dengan enggan. Namanya memang sangat menyebalkan. Karena ia sering sekali mendapat pertanyaan seperti itu. Finland hanya punya satu nama. Bahkan juga tidak ada nama belakang. Sehingga setiap kali ia membeli tiket, ia harus menulis nama Finland-Finland seolah satu kali saja belum cukup memalukan. Pandangan pemuda itu terlihat melunak setelah mempelajari dan memfoto paspor Finland. Dania berkata, Pemuda itu mengembalikan paspornya dan mengangguh. Finland kemudian berjalan lesu ke bangku terdekat dan duduk dengan wajah muram. Ia terpaksa harus menunggu pagi di bandara agar bisa pulang naik kemertek ke apartemen Jeanne. Padahal tubuhnya sangat lelah dan ingin tidur. Dan besok pagi ia tidak boleh terlambat untuk wawancara pekerjaan di Suntet.